Project mobil Land Cruiser ini sudah selesai kita melakukan penggantian dari kap mesin, lalu di bagian fender. Kalau untuk melakukan pengupgradean mobil Land Cruiser ini memang cukup makan waktu. Untuk hal-hal seperti ini perlu ketelitian dan juga ekstra kesabaran supaya lebih tambah mewah lagi. Hai guys, kembali lagi bersama saya dari bengkel Bian Body Kit yang spesialisnya upgrade mobil. Nah, kali ini kita kedatangan mobil Land Cruiser tahun 2013. Nah, mobil ini mau kita upgrade menjadi versi yang facelift. Nanti ini banyak nih, ini PR-nya yang mobil ini akan banyak banget kita melakukan pengerjaannya. Nah, ini baru datang makanya mobilnya kotor. Jadi, kita nanti sebelum kita bongkar, kita bersih-bersihin dulu deh sebagian langsung bongkar aja nih. Bongkar aja langsung deh daripada nanti menunggu lama. Jadi kan abis selesai bongkar, akan kita cuci dulu mobilnya. Nah, mobil ini akan kita ubah, jadi banyak banget PR-nya, kap mesin kita bongkar, kita ganti. Ini juga settingan bawaan mobilnya juga udah nggak presisi ya. Tuh, jadi ginggit sebelah. Yang bagian kap mesinnya lebih turun ketimbang di bagian fendernya. Nah, ini nggak boleh nih. Jadi, ini nanti harusnya ketemu adu manis ya, presisi. Dia punya bagian nut-nutnya ini harus sama kanan dan juga sebelian kiri. Dan, kalau kita lihat kondisi bodi mobilnya memang banyak banget penyok-penyok segala macem. Nah, ini pilarnya juga penyok nih. Ini mau saya tarik dulu, jadi nanti baru nanti akan kita melakukan penempulannya. Jadi, mobil ini juga mau kita cat ulang semua. Pesan pemiliknya, keluar bengkel harus seperti baru lagi. Nah, di Bian Body Kit akan kita selesaikan problem masalah seperti ini. Nah, bagian interior nih. Interior mau kita apain sih? Nah, nanti bagian interior mau saya bongkar juga. Nah, ini masih standar, teman-teman bisa lihat nih. Interiornya mau saya ganti. Jadi, karena joknya juga sudah pecah-pecah kulitnya. Kita bongkar semua. Nanti setir juga kita ganti. Head unit mau saya ganti juga. Dan juga nanti karpet dasar juga kita akan pasang juga. Nah, nanti modelnya nih seperti apa. Nanti teman-teman bisa lihat juga untuk dari progres pengerjaan mobil ini. Lalu, apa lagi nih? Lalu di bagian footstep. Nah, ini footstepnya masih standar ya. Nah, nanti kita ganti dengan versi yang terbaru. Karena dia ada lampunya di bagian ujungnya. Lalu juga ini velg. Wah, pokoknya banyak ini guys. Ya, kita proyek mobil ini mau kita ganti juga. Nah, kalau bagian belakang. Ini nanti ada perubahan juga di bagian bumper. Terus lalu di bagian ini. Aduh, sebentar guys. Saya mau buka. Di bagian ininya agak sempit karena ada kehalang plat nomor. Nah, karena mobil ini versi yang UK, dia tidak memiliki untuk power backdoor. Jadi ini masih fungsinya manual. Berbeda kalau untuk mobil yang kita melakukan pengerjaan versi ATPM, dia sudah ada power backdoor-nya. Jadi, itu lebih modern modelnya. Perbedaannya apa versi UK dengan versi ATPM? Perbedaannya itu biasa di bagian interior. Dia punya sennya juga letaknya berbeda. Ada di sebelah kiri. Ya kan? Lalu juga lebih full hitam seperti ini. Karena kalau versi yang ATPM, dia kadang warna krim nih ininya. Ya, ataupun warna bigi. Ya, lalu apa lagi nih perbedaannya? Lalu diesel. Tapi versi ATPM juga ada diesel sih. Nah, yang saya tahu kurang lebih seperti itu guys. Jadi kalau versi ATPM, biasa masih tulisannya masih tulisan Jepang. Kalau untuk versi UK, ini sudah full. Tidak ada Jepang-Jepangnya. Pengerjaan sih sama saja untuk melakukan pengerjaan. Jadi tidak ada perbedaan. Hanya-hanya di bagian bagasinya, dia ada bagian power backdoor-nya. Dia ada di sebelah sini. Tingkat kesulitan. Nah, kalau tingkat kesulitan, pasti namanya suatu proyek itu, kita tidak boleh menganggap remeh suatu pekerjaan. Jadi, kita jangan, ah, dasar mentang-mentang ini sudah sering, artinya sudah tutup mentang, tidak boleh. Jadi, tetap harus kita benar-benar melakukan pekerjaan itu dengan segenap hati. Ya, dengan kita harus mencintai suatu pekerjaannya juga. Karena ini akan panjang masa waktu pengerjaannya. Makan waktu berapa lama? Nah, makan waktu kurang lebih kita minta waktu sama bapaknya, karena ini lumayan banyak pengerjaannya. Satu bulan setengah lah ya, kurang lebih untuk melakukan pengerjaannya. Kadang-kadang suka di-compare juga sih sama customer. Wah, di bengkel lain lebih cepat pengerjaannya. Jadi, gini guys, segala sesuatu untuk melakukan pengerjaan itu, kalau buru-buru itu juga hasilnya nggak maksimal, nggak bagus. Nah, di sisi lain kita kalau untuk melakukan pengerjaan seperti ini, ya baiknya setiap bengkel itu memiliki SOP masing-masing. Kalau kita, kerapihan itu yang paling kita jaga. Dan yang pasti kualitas lah yang kita berikan kepada kalian. Soal harga, soal harga pasti relatif. Ada harga yang lebih mahal, ada yang harganya yang lebih murah. Karena itu pasti bervariasi lah guys. Seperti kalian beli kopi aja dengan rasa kita beli kopi di warung dengan kopi di Starbucks. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Oke, daripada saya banyak ngomong juga. Nanti kita akan lihat untuk progres pengerjaannya. Dan teman-teman jangan di-skip juga. Kepokan untuk hasil pengerjaannya nanti seperti apa. Oke? Terima kasih telah menonton! 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 teman-teman harus mengupgrade lah kalau misalkan untuk convert mobil seperti ini velg harus diganti karena hampir semua sangat jarang kita kalau untuk mengupgradekan mobil seperti ini velg enggak diganti itu sangat jarang nah yang lebih enak sih sebenarnya kalau untuk lengan seperti ini enggak perlu pakai velg racing jadi cukup bawaan yang versi yang sesuai seperti ini ini menjadi karakter mobilnya lebih mewah lagi Oke lanjut di bagian samping-samping kita gantikan ya karena sampingnya juga masih model yang all punya jadi kita pasangin seperti ini dia dalam punya ketika buka pintu dia nyala lampunya nah bagian interior nah interior juga kita ada sedikit kita rubah jadi mobil ini bagian eksterior dan juga di bagian interior ini semua kita modifikasi full yuk kita lihat di bagian interiornya jadinya seperti apa nah guys jadi kalau untuk interior nah yang pertama kita melakukan penggantian di bagian head unit menggunakan versi yang Tesla seperti ini ya lebih enak aja kalau kalau untuk kita menonton lalu juga dia ada kamera 360 nya dan yang pasti lebih enaklah untuk kita melakukan berkendara jadi semua fitur-fitur ada di sini nih semua ada penyetting annya di sini dari mulai AC yang paling utama sih AC ya jadi AC udah enggak ada tombol-tombolnya lagi dia semua sudah model touchscreen di head unit seperti ini nah lalu kita ganti juga di bagian setir setir kita menggunakan versi yang terbaru jadi kalau misalkan tidak kita gantikan dengan di bagian setir kurang matching ya jadi ini setir wajib diganti nah selain setir dan juga di bagian head unit apa sih yang kita ganti nah yang kita ganti adalah di bagian jog nah jadi jog ini sudah kita ganti menggunakan microfiber ya ini yang tipe premium jadi yang pasti benar-benar hasilnya rapi sempurna dan juga jatanya juga enak di duduknya juga dan mobil lebih nyaman saat kita berkendara ya lalu di bagian karpet dasarnya juga sudah kita ganti Hai model seperti ini dan ya jadi lebih nyamanlah saat kita berkendara pada saat di dalam jadi nanti teman-teman bisa lihat juga untuk di bagian interiornya pengen teman-teman tahu khususnya di bagian jog nah saksikan video berikut ini hai 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 selamat menikmati 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 di bagian interiornya nih semua sudah rapi sudah bersih sudah kinclong dan karena ini versi yang UK jadi dia tidak ada power backdoor ya jadi ini harus menutupnya secara manual nah oke lalu ini kurang kenceng nah lalu untuk di bagian bumper bumper kita ganti dengan versi yang terbaru hanya aja kita melakukan penambahan di bagian bodykit bawah seperti ini ya reflektor juga ataupun mata kita kucing juga sudah kita ganti jadi juga semua hasil-hasil dari bengkel bian bodykit seperti ini guys jadi tingkat-tingkat presisi-presisi seperti ini yang harus kita perhatikan nih karena kalau misalkan hal-hal seperti ini sangat jarang sekali diperhatikan makanya kalau untuk melakukan peng-upgradean mobil line coaster ini memang cukup makan waktu tersita bisa sebulanan lah kurang lebih tergantung kita kuota yang ada melakukan pengerjaan ini seram mana yang pasti juga kita kita kalau untuk melakukan pengerjaan ini nggak mau terburu-buru jadi kita nggak mau terlalu buru-buru jadi kita di berwaktu itu sesuai dengan sudah ditetapkan dengan waktu yang kita kerjakan karena ya segala sesuatu kalau diburu-burukan juga hasilnya juga pasti kurang maksimal makanya untuk hal-hal seperti ini nih perlu ketelitian dan juga ekstra kesabaran untuk kita melakukan pengerjanya Oke nanti teman-teman bisa lihat juga untuk hasil-hasil pengerjaannya dari workshop yang bodykit dan ditunggu juga untuk masih ada beberapa lagi proyek-proyek kita ya ada yang ya pokoknya nantilah kita akan berikan hasil-hasil pengerjaan kita dan kita akan upload semua hasil-hasil karya dari bengkel di bengkel dikit pokoknya kita open cara pembongkaran seperti ini jadi supaya teman-teman tahu cara-cara pengerjaannya jadi nggak hanya before after before after nah pokoknya kita mereview semua untuk hasil pengerjanya seperti ini Oke thank you guys selamat menikmati 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 selamat menikmati